Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya lagi membuat masakan paling simpel dan ekonomis Sate tahu kuah sambal kecap spesial Cocok banget dijadikan jemilan atau lauk makan keluarga di rumah Cara buatnya sangat mudah, mau tau prosesnya gimana yuk saksikan video ini sampai selesai Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe Jangan lupa dibantu subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku update video, terima kasih Langsung aja ke bahan yang digunakan, saya telah menyiapkan 4 buah tahu ya Ini tadi tahunya udah saya rebus, jika tahunya sudah asin tidak perlu lagi menambahkan garam saat direbus Tetapi misal belum asin bisa kita tambahkan garam sedikit ya Dan ini akan saya potong-potong, 1 tahu saya potong 6 Untuk jumlah potongan sesuaikan aja dengan selera ya, bebas Di sini aku potong 6 Nah ini dia sudah selesai saya potong Selanjutnya ini akan saya goreng Masukkan minyak secukupnya ke dalam wajan Kemudian kita panaskan Usahakan semua permukaan tahu terendam minyak agar matangnya merata Masak dengan menggunakan api sedang Jika minyak sudah panas, langsung aja kita masukkan semua tahu Kita goreng hingga matang ya Apabila sisi sebelahnya sudah kecoklatan ya Jangan lupa dibalik Oke ini dia, tahunya sudah matang Selanjutnya kita angkat Dan jangan lupa ditiriskan Sambil menunggu tahu dingin Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan yang akan diiris Yang pertama 5 siung bawang merah Untuk bawang merah kita iris kecil seperti ini Tetapi jangan terlalu tipis Agar saat dimakan Masih terasa bawang ya Kres-kres kayak gitu Jadi lebih enak Kira-kira hasil irisannya seperti ini ya Selanjutnya saya tambahkan cabai merah 2 buah Cabai kecil, cabai keriting 3 buah Dan cabai setan atau cabai caplak 4 buah Untuk cabai sesuaikan dengan selera aja Jika suka lebih pedas Bisa ditambahkan lagi Ini aku iris kecil-kecil Seperti ini ya Bawang cabai sudah selesai diiris Selanjutnya saya siapkan tomat 1 buah Ini juga akan saya potong-potong kotak Oke sudah selesai Kemudian kita siapkan wadah mangkuk Masukkan bawang merah Cabai yang tadi sudah diiris Tambahkan penyedap sedikit aja Kira-kira 1,4 sendok teh Kemudian garam halus juga 1,4 sendok teh Untuk penyedap bisa di-skip ya Kalau tidak suka Tambahkan kecap sebanyak 5 sendok makan Tambahkan juga air hangat Sebanyak 1 sendok makan aja ya Agar semua bahan tercampur rata Selanjutnya kita aduk-aduk Sampai rata Dan ini insya Allah rasanya sudah pas ya Oke ini dia tahunya sudah dingin Selanjutnya akan saya tusuk Menggunakan tusuk sate Dan ini saya isi masing-masing 5 potong tahu ya Dan ini dia hasilnya Total semua dapat 5 tusuk Untuk irisan tomat Tambahkan terakhir aja Saat sambal kecap ingin dimakan Agar sambalnya tidak terlalu asam ya Oke teman-teman Jika semua sudah selesai Langsung aja sambal kecap kita taburkan Kedalam sate tahu Sering banget Saya mengulang-ulang masak Olahan tahu seperti ini Karena rasanya memang enak Anak-anak dan suami pada suka Saya bilangnya sate tahu Dan insya Allah resep ini Pertama kali ada di youtube ya Oke semoga resep ini Bermanfaat Silahkan teman-teman Untuk mencoba di rumah Sampai jumpa di video-video saya Selanjutnya Bantu subscribe, like, komen, dan share Jika video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa